siapa yang pertama kali bersin siapa yang pertama kali bersin ustaz ustaz ini tahu dari mana ya saya belum pernah melakukan survei sebenarnya karena umur saya juga baru 36 tahun kelainan tahun 80 saya gak tahu kejadian sebelum itu akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan hal itu jadi siapa yang bersin pertama kali dijelaskan sama Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan hadith ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ad-Zahabi apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu dari siapa? dari Allah karena dalam Al-Quran Allah menegaskan Allah itu Nabi kita SAW itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu dari Allah SWT beliau pernah bersabda bahwa yang pertama kali bersin adalah manusia yang pertama kali di muka bumi siapa itu? Bapak kita Adam AS beliau SAW bersabda lama khalakallahu adama ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam kemudian Allah meniupkan ruh atau nyawa di tubuhnya Adam di dalam riwayat lain disebutkan dalam Ibn Hibban nyawa itu sampai ke kepala Adam bersin jadi ketika masuk nyawa ruhnya ditiupkan sampai kemana? ke kepala Adam bersin faqala Adam berkata Alhamdulillah berarti ini bukan hanya sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW tapi sunnahnya siapa? Nabi Adam begitu bersin dia mengucapkan Alhamdulillah siapa yang ngajari Adam? Fahamidallah biiznihi yang ngajari siapa? Allah SWT begitu Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah faqala lahu Rabbuhu Allah SWT berfirman Yarhamukallah ya Adam Subhanallah yang mengucapkan Yarhamukallah siapa? Allah SWT Oleh karena itu rahmat Allah lebih dulu dibandingkan kemurkaan Allah karena kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Allah kepada manusia yang pertama kali adalah Yarhamukallah semoga Allah merahmatinya wa'afakana awwal ma takallama bihi Alhamdulillah sehingga ucapan yang pertama kali muncul dari mulutnya Adam Alhamdulillah dan kalimat yang pertama kali didengar oleh Adam Yarhamukallah Subhanallah ini disebutkan dalam hadith riwayat termilih dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Az-Zahabi jadi intinya siapakah siapakah yang pertama kali bersin jawabannya Nabi Adam Al-Hakim dari mana sumbernya dari hadith yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad dan hadithnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Az-Zahabi